Intro Setelah ditetapkan sebagai tersangka Kejati Jawa Timur berlayangkan surat pencekalan terhadap Lanyalah Mataliti Kejati akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Kadin Jawa Timur tahun 2012 pada hari Senin mendatang Usai menetapkan mantan ketua umum Kadin Jati Melanyalah Mataliti sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana Hibah tahun 2012 Kejati Jatim juga telah mengirimkan surat cekal ke Kejaksaan Agung untuk diteruskan ke imigrasi Tanya itu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah menjadwalkan pemeriksaan Lanyalah sebagai tersangka pada hari Senin mendatang Tak hanya memeriksa Lanyalah, Kejati juga akan memeriksa beberapa saksi terkait penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Ipobank Jatim yang diduga merugikan negara sebesar 5,3 miliar rupiah terkait penggunaan